Berikut ini cara menggunakan aplikasi Timestamp Camera Free Langsung saja berikut Kalian bisa buka aplikasi Timestamp Camera Free ini Pilih izinkan Untuk audionya izinkan Ini izinkan Kemudian akses lokasinya Nah harus kalian izinkan semua Kemudian pastikan pada saat menggunakan layanan lokasi ini kalian aktifkan Atau di hp lain namanya GPS Lalu kalian baru buka aplikasi Timestamp Kameranya Nanti bisa kalian lihat disini Ini kan sudah muncul yang namanya tanggal, waktu, alamat jalan, kemudian kabupaten dan provinsi Jadi semua ini pakai flash Kemudian ini untuk kalian yang menghapus yang namanya iklan Atau upgrade ke PC Pro Kalau PC Pro kita bisa merekam video di resolusi 720p Ini untuk berganti kamera Dan ini untuk mode videonya Jadi kalau kita merekam video Itu juga bisa ada watermark lokasi seperti ini Jadi kalau kalian ada kerja yang butuh akses atau watermark lokasi disini sangat cocok Kemudian untuk mengubah ke mode foto yang ini Kemudian untuk kalian yang ingin mengatur yang namanya watermark ini dan lain-lain Kita pilih bagian ini Nanti ada yang namanya color fontnya atau warna huruf Disini bisa kita pilih mau pakai warna huruf apa Misalnya warna Ini kode warnanya juga ada Bisa kalian lihat warna merah pilih ok Tapi harus versi pro Ini text size nya Ada small Tapi untuk mengubah ini harus versi pro juga Ini fontnya juga bisa kita ganti Kemudian posisinya ini di sudut kanan bawah Ada juga bisa di bawah tengah Kemudian ini alamatnya Format ini format jalan Bisa kita ubah disini Ini yang namanya koordinat untuk menampilkan koordinat Kemudian ini resolusi fotonya Kemudian tampilkan peta Kemudian tampilkan kompas Kemudian tampilkan altitude dan kecepatan Kemudian ini custom text untuk tampil di watermark nya Pilih ok Nah seperti ini Ini ada peta juga tampil Kalau kita set Ini mata angin Jadi seperti ini Ada kecepatannya Kemudian yang ini Waktu di atas Ada juga waktu di bawah Pilih ok Yang seperti ini Ini kan waktunya di bawah Jadi kalau kalian ingin Mengubahnya bisa juga Kalau yang ini kan Arah mata anginnya yang ini Sensor kompasnya harus ada di hp nya Semoga informasi ini bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!